Yang pertama, siapkan modal awalnya Upload apaan tuh, Bal? Oh ini upload gajian gua Niatnya mau gua tradingin semuanya Eh, jangan semuanya, Bal Lu tuh kalo mau trading, pake uang yang nganggur Wait Potong uang makan, potong uang gajan, hutang, edisi gaming, monitor gaming, kursi gaming, mouse gaming, headset gaming Nah ini nih, bisa buat trading hingga 10 ribu juta kali, Bal Jangan pake uang untuk kebutuhan sehari-hari Tips yang kedua, tentukan tujuan trading anda Lu mau trading nih, ajarin dong Wah boleh boleh boleh, akhirnya trading juga lu Emang apa sih bikin lu mau trading? Sengaja, mumpung ada uang Ih, jangan buat iseng lah, minimal lu tau Kapan lu harus ngambil keuntungannya, sehari, seminggu, ataupun sebulan Hmm, yaudah deh, kalo sejenis Pake keduanya juga oke kok Tips yang ketiga adalah, gunakan money management ya Kok lu keliatan bingung sih? Ini, gue mau beli saham telekom Tapi bingung berapa lot belinya Emang lu punya duit berapa, Dit? Gak banyak sih, Sul Dikit doang, 50 juta doang Oh itu mah dikit Beli nanya semuanya, Dit Ih, enggak lah Kalo rugi, membeli gue Gunanya untuk melindungi modal kalian Tips yang keempat Jangan sembarangan beli dan jual Dan ya Enak gak kuenya, Siwa? Mane? Kan Lu makannya karena sambil ngeliat gue Eh, 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 gue tau dulu deh Emang kenapa Siwa? Ini gue ngecek peta polio Ternyata saham gue naik Jadi gue mau jual ah Wah cuan dong, cuan berapa lo? 10 ribu Lah, baru segitu Kok buru-buru di jual sih? Ini daripada rugi Nah, ini yang paling penting Butuh strategi Tips yang kelima Jangan lupa analisa Ngapain lu, Al? Ini, gue lagi ngebaca Kindle saham agro Ini sekalian mau masang stock loss Asik Tapi bukan itu susah ya, Al? Awalnya sih iya Tapi, lama-lama gampang kok Lagian, trading tanpa analisa Itu kayak nyetir Sambil nutup mata, mbak Kalian bisa gunakan Analisa fundamental atau teknikal Dan tips yang kenal adalah Gampang ke komunitas Sudah, Ba Daripada lo bingung Mending gabung komunitas ini aja Dijamin nanti rugi Mana ada gitu Mana mungkin nanti rugi Namanya juga bisnis Saham juga ada ruginya dong Daripada lo bingung-bingung Terus takut Ini beneran loh Nanti rugi Lo saya lihat Ini banyak yang merah Ini jualnya nanti aja Katanya kalau udah naik Baru boleh jual Ini mah bukan nanti rugi Ini mah nunda-nunda Enggak? Bal Daripada lo mengikut yang rugi tua Mending lo join di komunitas 2 Komunitas 2 itu udah punya member 3000 member yang sudah tersebar Di semua negara Di mana nanti lo di komunitas Akan diajarin bagaimana caranya Lo meminimalkan risiko Sekecil mungkin sesuai Ambil batas yang lo bisa tolerasi Karena yang lo harus tahu Bahwa investasi itu Pasti ada risiko Tapi bagaimana caranya Lo meminimalkan risiko itu Sesuai ambil batas yang lo bisa tolerasi Dimana penghubungan yang lo peroleh Bisa menutupi kemudian yang lo alami Dan satu lagi Yang perlu lo tahu Komunitas gue Udah mengeluarkan sebuah aplikasi Yang membantu lo Memfilter Sam-sam mana yang potensial Yang lo bisa transaksikan Buat jangka pendek Jangka menengah Maupun jangka panjang Bahkan sudah dilengkapi Dengan harga beli Stop loss Dan target jualnya Dan lo Akan dibantu dengan Kepulau teman manajemenan Yang membantu lo Untuk menghitung Berapa lot saham Yang lo boleh beli Berdasarkan modal yang lo alokasiin Jadi Kalau lo gabung Di komunitas gue Namanya Komunitas Bintang Saham Indonesia Nah Ini nih yang bener Gue langsung join komunitasnya aja deh Yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati